Intro Ginjal merupakan salah satu organ penting dalam tubuh Bila fungsinya terganggu, sisa metabolisme tubuh dan kelebihan cairan dari darah dapat menumpuk dan menyebabkan berbagai penyakit berbahaya Oleh karena itu, kalau lagi kere, jangan asal jual ginjal ya Sobat Free Visi Bercanda, tapi ya kesehatan ginjal harus selalu dijaga dan salah satu caranya adalah dengan mengonsumsi makanan yang baik untuk ginjal Konsumsi berbagai jenis makanan yang baik untuk ginjal tidak hanya dapat menjaga organ ini tetap sehat, tetapi juga berfungsi secara optimal Nah Sobat Free Visi, kali ini kita akan bertanya kepada Dr. Osna, spesialis gizi mengenai makanan yang baik untuk menjaga kesehatan ginjal beserta fakta dan mitosnya Fakta atau mitos nih dok, sakit pinggang tanda penyakit ginjal? Mitos, karena lebih sering justru sakit pinggang itu karena otot aja atau low back pain Tapi jangan diabaikan juga, karena memang bisa seandainya ginjalnya ada batu dan batunya pas nyasar turun dari ginjal ke dalam saruran kemi memang itu bisa menyebabkan rasa nyeri yang luar biasa atau hanya sekedar pegel-pegel Ya itu sangat individual sifatnya, jadi jangan abaikan kalau misalnya ada nyeri yang tidak hilang segera Mitos, ternyata belum tentu demikian ya Sobat Free Visi Sakit pinggang tidak selalu berarti kamu terserang gangguan ginjal Tapi jangan disepelekan jika nyeri pinggang terasa menjalar ke area perut bawah, selangkangan, dan di bawah tulang iga Selanjutnya dok, fakta atau mitos, banyak minum air putih mencegah penyakit ginjal? Fakta, memang harus minum air putih supaya kerja ginjalmu ringan Ringan ginjal itu filter, kayak filter Jadi harus ada air yang ngalir lewat situ, baru dia bisa bekerja dengan baik Terus kenapa harus air putih? Karena dia tidak ada zat lain, tambahan lain yang justru akan menjadi senyawa tambahan atau sampah yang harus dibersihkan sama ginjal Penelitian menunjukkan bahwa minimal air putih, minimal banget itu setengah liter Ya, itu akan memberikan efek positif buat ginjal Tapi sebaiknya dicukupi Jadi kebutuhan cairanmu dalam sehari itu dicukupi Jadi jangan hanya, yang penting saya minum air Tapi yang kamu minum bukan air putih Jadi ada isinya, apakah itu teh, apakah itu kopi, atau malah minuman manis Dan itu nanti ujung-ujungnya akan menjadi beban buat ginjal Fakta, ini sih Sobat Free Visi sudah tahu lah ya Minum air putih yang cukup setiap hari memang baik untuk kesehatan ginjal Tapi jangan minum segalon air dalam waktu yang singkat juga ya Karena kebanyakan minum dapat membuat resiko keracunan atau gangguan fungsi otak semakin tinggi loh Sobat Free Visi Next, fakta atau mitos Kembang kol bisa menjaga kesehatan ginjal Ya, kalau kita ngomong sayur, buah Itu bisa untuk menjaga ya Menjaga kesehatan ginjal Kenapa tadi? Dia banyak antioksidannya Jadi kalau antioksidan Ya, itu akan mengurangi pro-inflamasi Atau peradangan-peradangan Yang memang nanti bisa menyebabkan penurunan fungsi ginjal Kalau sifatnya kronis Wah, ternyata fakta ya dok Kandungan vitamin C dan asam folat dalam kembang kol Membantu menetralisir zat beracun di dalam tubuh Jadi rutin mengonsumsi kembang kol Dapat menjaga kesehatan dan fungsi ginjal Selain kol, bagaimana dengan paprika dok? Fakta atau mitos Paprika bisa menjaga kesehatan ginjal Sama, paprika itu Dia tinggi Ini, antioksidannya Dan beda warna, paprika itu kan ada hijau Ada kuning, ada merah Beda warna itu beda Jat, senyawa antioksidan yang terkandung di dalamnya Jadi, dan mana? Yang mana yang terbaik? Itu beda, masing-masing beda Dan masing-masing punya keunggulannya Memang bagus buat kesehatan Fakta nih Sobat Filih Visi Paprika tidak hanya berwarna cantik Tapi juga baik untuk ginjal Karena rendah potasium Sama dengan kol, paprika juga kaya akan vitamin Dan asam folat Yang membantu menjaga kesehatan ginjal Lalu ada nanas Fakta atau mitos Nanas bisa menjaga kesehatan ginjal dok? Nanas juga sama Ya, nanas itu dia memang Karena jak warnanya yang kuning itu Dia juga punya enjim, bromelain itu Ya, itu nanti Sama sifatnya Nanti akan memerangi hal-hal yang Peradangan Ya, sifatnya inflamasi atau peradangan Makanya itu akan mengkip Pembulu darah kita lebih baik Dan semuanya bekerja dengan lebih baik Jadi lingkungan si ginjalnya yang kita jaga Dengan kita mengkonsumsi Buah-buahan tertentu Atau makanan tertentu Sehingga Ginjal bekerja dengan lebih nyaman Fakta Buah lezat yang bisa ditemukan Di berbagai supermarket ini Ternyata juga bisa menjaga kesehatan ginjal Nanas ini kaya akan serat Dan bromelain Yang berfungsi sebagai antioksidan Dan mencegah penurunan fungsi ginjal loh Sobat VVC Kemudian fakta atau mitos Penderita gagal ginjal Dilarang makan pisang Kalau kamu Menderita gagal ginjal Kamu harus jaga Kadar Kalium Ya Terutama kalau kamu belum Cuci darah Jadi ada di stadium 3-4 seperti itu Belum masuk ke cuci darah Kamu memang harus jaga Kaliumnya Kadang-kadang Kaliumnya kalau tinggi Kamu bisa tiba-tiba Nemes Atau kejang Pisang memang termasuk Salah satu yang tinggi kalium Jadi mesti hati-hati Fakta ya dok Pisang harus dihindari Karena pasien gagal ginjal Harus menjaga kadar kalium Dalam tubuhnya Sementara pisang ini Merupakan buah Dengan kandungan kalium Dan potasium yang tinggi Nah kalau tempe Atau kedelai Gimana dok Fakta atau mitos Penderita gagal ginjal Pantang makan tempe Atau kedelai Oke Masalahnya bukan tempe Atau kedelainya Tapi protein Nabatinya Jadi Kacang-kacang yang lain Termasuk Mengapa Kalau kamu ada Penurunan fungsi ginjal Kita akan Menurunkan Jumlah protein Yang boleh kamu makan Kalau itu Diturunkan Berarti kita harus Milih Yang kualitasnya Lengkap Dan bioefabilitas Atau diserapnya Lebih gampang Dan asam aminonya Mesti lengkap Supaya fungsi Di tubuh kita Bisa tetap berjalan Walaupun Kita mengkonsumsi Protein yang jumlahnya Sedikit Nah kalau kamu Konsumsinya Lebih Kacang-kacangan Nabati Kelemahannya adalah Asam aminonya Tidak lengkap Secara Jumlah yang boleh makan Kan dipersedikit Jadi jangan sampai Yang sedikit ini Jatanya Hilang Dengan Kualitas protein Yang kurang lengkap Fakta ya Sobat Fidivisi Makanan Ataupun minuman Yang mengandung Asam Oksalat Seperti tempe Atau kedelai Dapat menimbulkan Batu ginjal Pilihlah makanan Dengan sumber Protein hewani Seperti telur Dan daging ayam Daging sapi Ikan Dan susu Nah jadi Kesimpulannya Makanan apa saja Nidok Yang harus dihindari Penderita ginjal Kalau kita ngomong Penderita ginjal Itu harus dilihat Sudah di Dicuci darah Atau hemodialisa Atau belum Kalau belum Memang cukup banyak Yang harus dihindari Tadi Kita harus memilih Protein Yang dengan kualitas Yang lengkap Jadi sebaiknya Hindari Protein Nabati Bisa itu Kacang-kacangan Bisa itu Polong-polongan Tahu tempe Termasuk di dalamnya Terus Air Kalau memang Kencingnya Sudah mulai sedikit Ya Itu juga Atau sudah mulai Ada bengkak Di kaki Air juga Jatuhnya harus Ditakar Harus diperhatikan Terus Garam Garam memang Tidak boleh Banyak-banyak Karena Garam yang berlebihan Di dalam tubuh Itu akan dibuang Oleh ginjal Jadi kalau kamu Makannya berlebihan Kerjanya ginjal Akan berat Dan sudah Kalau sudah menurun Fungsinya Berarti garamnya Akan cenderung Ditumpuk Di dalam tubuhmu Nah itu akan Mempengaruhi Pengontrol Ini Tekanan darahmu Terus Kalium Ini ada Kalau Natriumnya Tidak boleh Terlalu tinggi Kaliumnya juga Tidak boleh Terlalu tinggi Karena Kalau kelebihan Kalium itu Juga akan Dibuang lewat Ginjal Kalau dia ada Penurunan fungsi Nanti akan Terjadi penumpukan Natrium itu Banyaknya Di daging merah Makanan Awetan Saos-saos Garam dapur Sendiri Atau garam meja Sedangkan kalium Itu tinggi Di sayur Dan buah Jadi semuanya Harus Dimakan Dalam jumlah Yang pas Oh jadi Begitu ya Sobat Vivi Kita harus Menghindari Protein abati Kacang-kacangan Polongan Air Juga harus Ditakar Garam Tidak boleh Banyak-banyak Demikian penjelasan Untuk makanan Menjaga Kesehatan Ginjal Bersama saya Dr. Rosna Pinontuan NGJ SPGK Bersama saya